Wah, ini terlihat sekali ya toleransi antar umat beragama itu yang menjadi kebanggaan warga Indonesia. Itu melihat adanya toleransi. Kalau di Bali kan memang kita tahu bahwa beragam agama, banyak warga tinggal di sana begitu ya dia. Tapi memang kalau toleransi antar umat beragama di Indonesia tidak perlu diragukan lagi ya. Seperti pada momen Natal, seperti kita lihat bagaimana umat muslim dapat parkir kendaraan di gereja katedral pada saat sholat. Ya, betul. Pada Natal di gereja katedral bisa parkir di Sikla maksud saya. Begitu pun kebalikannya. Begitu pun kebalikannya. Dan momen Ramadan kali ini juga yang menarik adalah war takjilnya ya Aldi ya. Bahkan umat-umat non-Islam ini juga turut meramaikan jajanan takjil yang ada di sekitar rumah. Sampai termasuk yang non-Islam. Baik, bisa kita informasi selanjutnya nih Aldi. Ada ribuan pemudik yang juga memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemarin atau satu hari menjelang Lebaran. Dan kita lihat ya pemirsa ini dia adalah kepadatan penumpang di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada selasa malam. Nah, mereka akan menuju kampung halaman ke kota kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Dari data PT KAI, Daop 2 Bandung, stasiun Kiara Condong memerangkatkan 5.783 pemudik. Hal ini menjadi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong menuju kota kabupaten Jateng, Jogja maupun Jatim. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terus terjadi di stasiun Kiara Condong hingga H plus 2 mendatang. Dari Padana Rau ke Jogja. Ya, karena itu fakturnya yang kemarin sudah kehabisan. Berangkat. Berangkat hari ini. Pak, sulit nggak dapetin tiket kemarin, Pak? Kemarin, ya, sulit. Sulit. Jadi dapetnya hari ini? Ya. Rencana berapa lama, Pak, di Jogja, Pak? Di Jogja mungkin habis pelebaran, habis tiga. Sama siapa saja, Pak, ke Jogja, Pak? Sama keluarga. Sama keluarga? Sama keluarga. Oke, siap.